Majuah-Juah Manbanta Kerina, selamat datang di Tanah Karo. Majuah-Juah adalah sapaan khas kami masyarakat Karo. Tanah Karo terletak di ketinggian 600-1400 di atas permukaan laut. Dengan luas 2.127 km persegi. Dan kalau ke sini jangan lupa pakai jaket ya, karena di sini dingin kali. Di Tanah Karo terdapat banyak tempat wisata. Salah satunya adalah air terjun Sikulikap yang terletak di desa dahulu. Air terjun ini yang berada di tengah utar hujan tropis membuat pemandangan di sekitar terlihat sangat alami. Banyak pepohonan yang tinggi menjulang, menjadikan udara terasa sejuk dan bersih. Selanjutnya, kita bergeser ke Taman Alam Lumbini. Taman Alam Lumbini terletak di desa Tongkoh Berastagi yang resmi dibuka tahun 2010. Sangat disayangkan jika Anda berkunjung ke Tanah Karo tidak meninggahi Taman Alam Lumbini. Salah satu pagoda tertinggi di Indonesia. Selain itu, ada Siosar atau sering disebut Puncak 2000 yang dimana kita akan disuguhi pemandangan Bukit Barisan yang berada di Tanah Karo. Puncak 2000 yang dulunya kawasan relokasi korban erupsi Gunung Sinabung, kini telah menjadi tempat wisata. Biasanya, para wisatawan akan berkeliling di kawasan ini sambil melihat-lihat pemandangan dari pengukiman warga. Selanjutnya adalah Banau Laukawar yang terletak di desa Kota Gugum, Kecamatan, Namantran. Air di Danau ini sangat dingin lho karena terletak di dataran tinggi. Terletak di bawah kaki Gunung Sinabung, Danau Laukawar termasuk salah satu tempat wisata yang wajib kalian kunjungi. Area Danau ini pun merupakan spot memancing yang populer. Maka dari itu, tak heran jika saat berkunjung ke area ini, akan nampak orang-orang yang sedang memancing. Nah, selanjutnya ada Gundaling, yang juga menyuguhkan pemandangan dua gunung yang meraya di Tanah Karo, yakni Gunung Sibaya dan Gunung Sinabung. Di sini banyak wisatawan yang menghabiskan waktu untuk piknik, berfoto, ataupun menikmati sunset. Pengunjung dapat berjalan santai menyusuri bukit yang sejuk sembari melihat panorama sekitar. Untuk mengitari bukit Gundaling, kalian juga bisa sewa kuda lho. Tarif naik kuda pun cukup bersahabat. Anda hanya cukup membaik Rp20.000 untuk satu kali keliling naik kuda. Salah satu pusat ole-hole utama khas Tanah Karo adalah pasar buah. Karena letaknya yang berada di dataran tinggi Tanah Karo, terkenal dengan penghasil buah dan sayur yang berkualitas baik. Sangat banyak buah dan sayuran di pasar ini. Nah, begitu memasuki pasar ini, kita bisa merasakan warna-warna buah dan sayur yang membuat kita tak sabar ingin membeli dengan cicipinya lho. Selain sayuran dan buah-buahan, di sini ada yang unik. Namanya Jagung Hoka Hidu. Nah, selain warnanya yang berwarna umur, ini juga bisa langsung dimakan lho. Rasanya jangan ditanya. Nah, yang selanjutnya, ada yang tahu nggak ini di mana? Ya, betul. Ini adalah kebun strawberry. Buat strawberry yang segar dan merah membuat setiap orang tertarik untuk memilikinya. Dan pastinya, di sini juga bisa petik sendiri lho. Setelah berkeliling di Tanah Karo, kita lengkap rasanya juga tak unang-unang-unang. Nah, salah satunya, buah strawberry. Sub indo by broth3rmax